Di antara para antek, para tetua dan murid dari Tanah Suci Sembilan Surga menangis secara emosional. Penatua, selamatkan kami. Anda harus menyelamatkan kami. Bunuh dia, Anda harus membunuhnya. Saya ingin mencabik-cabiknya. Mereka meraung seperti orang gila, tapi yang menunggu mereka hanyalah beberapa tamparan. Naga merah mengirim mereka terbang, dan sekarang kamu ingin melarikan diri. Mereka belum menyelamatkanmu. Sembilan antek hebat, lindungi kami. Naga surgawi berwarna merah tua memberi perintah. Pada saat yang sama, ia berbicara kepada tiga seniman bela diri istana abadi di sisinya. Ayo cepat pergi, jumlahnya terlalu banyak, kita akan dirugikan jika terus berjuang. Dia adalah seekor rubah tua yang cerdik. Dia tidak akan melakukan apapun yang akan merugikannya. Jika itu pertarungan satu lawan satu, dia tidak akan takut pada sesepuh manapun. Dia bahkan bisa membunuh mereka. Tapi jumlahnya sangat banyak. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menang melawan mereka. Oleh karena itu, dia dengan cepat mundur bersama tiga seniman bela diri istana abadi. Kesembilan antek juga ingin melarikan diri, tapi sayangnya, nyawa mereka masih di tangan naga merah. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan patuh menolak. Tapi kali ini, ada terlalu banyak orang dari Tanah Suci Sembilan Surga. Dalam sekejap, mereka dikelilingi oleh lebih dari selusin sosok. Mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Orang-orang yang tersisa bagaikan pedang tajam, menembus langit dan membunuh naga merah. Naga merah meraung dan tubuhnya melebar. Darah naga di tubuhnya melonjak dan melilit ketiga seniman bela diri istana abadi, meningkatkan kecepatannya. Namun, orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga bertekad untuk membunuh mereka. Apalagi rekan mereka masih dikepung musuh. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka pergi tanpa menyelamatkan teman mereka? Oleh karena itu, mereka mengejar mereka sepanjang jalan dan akhirnya sampai di sebuah gua yang kosong. Berdengung, berdengung. Tiga tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga membentuk segel dan mengangkat tangan mereka. Tiga hantu Phoenix menutupi langit dan menutupi seluruh ruangan. Naga ilahi kegelapan diblokir dan dihentikan. Tentara di belakang mereka menyerbu dan mengepung mereka sepenuhnya. Tuan Long, apa yang harus kita lakukan? Melihat ini, ketiga seniman bela diri istana abadi sangat ketakutan. Wajah naga merah tampak muram. Di sampingnya, antek-antek Tanah Suci Sembilan Surga yang diikat tertawa liar. Hahaha, apakah kamu melihat itu? Inilah yang Anda dapatkan karena memprovokasi kami. Kamu sudah mati. Mereka mengertakkan gigi. Akhirnya, mereka punya kesempatan untuk membalas dendam. Namun, naga merah menghancurkan separuh kepala mereka dengan sebuah tamparan, dan ada banyak retakan di tubuh mereka. Jika kamu berani mengancamku, aku akan membunuh kalian semua dengan satu tamparan. Sialan, biarkan orang-orang kita pergi. Melihat ini, pasukan Tanah Suci Sembilan Surga meraum marah. Kali ini jumlahnya lusinan, dan mereka tidak takut akan perubahan mendadak. Kecuali pasukan besar istana abadi juga datang. Namun, mereka curiga naga ini tidak memiliki item pemanggilan dan transportasi apapun di tangannya. Kalau tidak, para seniman bela diri dari istana abadi naga merah. Memang benar, ketiga orang istana abadi juga menanyakan hal itu. Naga surgawi berwarna merah tua menggelengkan kepalanya. Kaisar ini tidak memiliki hal semacam itu, tapi mungkin Suan, si kecil memilikinya. Apa sekarang? Mereka bertiga merasa seolah-olah langit akan runtuh. Namun, naga ilahi merah melambaikan tangannya. Jangan seniman bela diri istana abadi. Dalam sekejap, dia menyiapkan lapisan formasi susunan, menyelimuti sekeliling dan membentuk penghalang pertahanan. Kemudian, naga merah berkata, Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa menghubungi seniman bela diri istana abadi, aku bisa menghubungi Siao Suansi. Biarkan dia menyelamatkan kita. Hubungi kepala istana. Para seniman bela diri istana abadi sangat bersemangat. Selama mereka dapat menghubungi ketua istana, mereka dapat menghubungi Sing Tian, Tetu Ali, dan yang lainnya. Ketika seniman bela diri istana abadi datang, mereka akan memiliki harapan. Oleh karena itu, seniman bela diri istana abadi merasa lega. Seniman bela diri sembilan surga tanah suci mendengus dingin. Anda ingin menjebak kami dengan arrai. Anda ingin meminta bala bantuan. Tidak begitu mudah. Telapak tangan ilahi sembilan surga. Seorang tetua berdiri dan melambaikan telapak tangannya. Cahaya bersinar di langit, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Sembilan telapak tangan besar muncul di langit dan menghantam ke depan dengan sangat keras. Peng-peng-peng. Tabrakan dahsyat itu mengguncang langit dan bumi. Layar cahaya terang bergetar seolah-olah akan pecah kapan saja. Namun pada akhirnya tidak pecah. Itu diblokir. Itu bisa saja diblokir. Di dalam formasi, ketika tiga seniman bela diri istana abadi melihat pemandangan ini, mereka sangat bersemangat. Seniman bela diri sembilan surga tanah suci mengerutkan kening. Sial, susunan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Naga merah mencibir. Idiot, kamu pikir kamu bisa menghancurkan araiku dengan mudah? Bagaimana bisa? Pencapaiannya dalam formasi jauh melampaui imajinasi mereka. Selain itu, dia memiliki banyak harta karun. Oleh karena itu, formasi yang dia ciptakan sangat kuat. Bagaimana yang maha kuasa yang tiada taranya bisa menghancurkannya? Jika satu tidak cukup, maka dua. Tiga, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menghancurkan susunan pertahanan Anda. Seniman bela diri sembilan surga tanah suci dipenuhi dengan niat membunuh. Benar saja, ketiga tetua turun dari langit seperti dewa dan iblis, dan tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Mereka bertiga menggunakan skill pamungkasnya dan menyerang susunan di bawah. Benar saja, layar cahayanya bergetar hebat. Sepertinya sudah tidak tahan lagi. Namun pada akhirnya, ia menolak. Sial, dia sebenarnya mampu menolaknya. Ketiga yang maha kuasa yang tiada taranya terkejut. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, seniman bela diri sembilan surga tanah suci akhirnya berteriak. Terus, saya tidak percaya dia bisa menolak kita semua. Semuanya, dengarkan, serang bersama. Di langit, lusinan sosok melintas, dan lautan energi yang luas melonjak. Melihat ini, wajah naga merah berubah. Sial, apa menurutmu benhuang mudah ditindas? Aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya dulu. Naga merah mengayunkan cakar naganya lagi. Empat susunan pembunuhan turun dari langit, menyelimuti seniman bela diri sembilan surga tanah suci. Mari kita lihat apakah kamu dapat mematahkan susunanku. Benar saja, susunan pembunuhan itu sangat menakutkan. Mereka berubah menjadi niat membunuh yang tiada taranya dan menyelimuti seniman bela diri tanah suci sembilan surga. Ah! Seniman bela diri tanah suci sembilan surga berteriak dan melawan dengan liar. Para tetua juga meraung marah. Sial, apakah ular ini adalah master arrai? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak susunan? Di bawah pengepungan empat susunan pembunuhan, seniman bela diri tanah suci sembilan surga untuk sementara menyerah menyerang dan mulai melawan. Melihat ini, ketiga seniman bela diri dari istana abadi menghela nafas lega. Naga merah mencibir, inilah kekuatan Benhuang. Apakah kamu lihat, jika Benhuang menggunakan semua susunan pembunuhannya, akan mudah untuk membunuhmu. Dia mendengus dan mengabaikan orang-orang di depannya. Sebaliknya, dia menatap kelima antek dari tanah suci sembilan surga. Sesaat kemudian, dia berkata dengan dingin, kalian berlima, kemarilah. Buatkan makan malam untuk Benhuang. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa binatang iblis dari cincin penyimpanannya. Yang ini dikukus, yang ini dibakar, dan yang ini direbus. Buatkan makanan untukku. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Naga merah membuka mulutnya dan mengeluarkan awan ki, yang berevolusi di udara. Meja, kursi, pavilion, dan segala macam dekorasi indah muncul di dalam gua. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira itu adalah istana. Tiga seniman bela diri dari istana abadi tercengang. Naga merah mengayunkan cakar naganya. Berhenti mencari, datang dan nikmati. Saya memiliki buah rohani, anggur rohani, dan teh rohani. Apa yang kamu inginkan? Dia melambaikan tangannya dan meja-meja dipenuhi dengan segala jenis makanan. 2502 Ini luar biasa. Benhuang suka sekali makan. Mengikuti Lin Suan dan Waiti, dia juga suka makan daging panggang dan buah roh. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan memuliti binatang iblis ini hidup-hidup. Lima antek dari Tanah Suci Sembilan Surga tidak punya pilihan. Mereka ingin melawan, tetapi setelah beberapa kali tamparan, mereka menjerit kesakitan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa gigit jari dan memasak untuk pihak lain. Di luar, para ahli dari Tanah Suci Sembilan Surga yang berperang melawan barisan pembunuh memuntahkan darah. Ah! Berengsek! Ini terlalu tercelah. Mereka berjuang dengan nyawa mereka untuk melawan barisan pembunuhan, tetapi pihak lain menikmati makan malamnya dengan begitu santai. Segala jenis direbus dan dikukus. Hal ini membuat mereka marah. Mereka lah pemburunya, oke, pihak lain dikelilingi oleh mereka, tapi kenapa dia tidak terlihat cemas sama sekali. Mereka semua menyesal datang ke sini. Keributan di sini tentu saja menarik perhatian para seniman bela diri di sekitarnya. Para seniman bela diri itu tidak dapat menemukan harta karun apapun dalam waktu singkat, jadi mereka datang untuk menyelidikinya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berseru. Semakin banyak orang datang untuk menonton, dan ada sekitar 100 orang yang berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga berperang melawan Istana Abadi? Benar saja, berita tentang Tanah Suci Sembilan Surga diserang oleh kekuatan utama Istana Abadi adalah benar. Jika tidak, Tanah Suci Sembilan Surga tidak akan segila ini. Lihat ular itu, bukankah mereka antek linsuan? Eh, mereka terjebak oleh Tanah Suci Sembilan Surga. Terjebak, lelucon yang luar biasa. Mereka menikmati hidup, dan orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga berjuang dengan nyawa mereka. Menurut Anda siapa yang menjebak siapa? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka terkejut. Kemudian, seseorang di antara kerumunan itu berteriak, F. Jok, untuk ular apa mereka memasak? Apakah mereka berasal dari Tanah Suci Sembilan Surga? Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka sedang berkelahi? Mengapa orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga memasak untuk pihak lain? Di dalam barisan, tiga seniman bela diri dari istana abadi melihat sekeliling dan berkata dengan keras, Apa yang kamu tahu? Orang-orang ini adalah antek tuan panjang kita. Apa, para antek? Mulut semua orang bergerak-gerak, dan para ahli dari Tanah Suci Sembilan Surga yang bertarung melawan barisan pembunuh memuntahkan darah. Omong kosong, siapa antekmu? Sialan, aku akan membunuhmu. Jangan beri aku kesempatan, atau aku akan membuatmu menyesal. Mereka sangat marah. Mereka adalah tetua Tanah Suci Sembilan Surga, namun mereka telah menjadi antek ular. Terlebih lagi, mereka diawasi oleh begitu banyak orang dari Tanah Suci. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di masa depan? Naga Merah tidak mempedulikan hal-hal ini. Dia mengeluarkan formasi kecil dan mulai menghubungi Lin Suan. Meskipun ia menikmati pertunjukannya, ia tahu bahwa orang-orang dari Kaisar Suci Sembilan Cakrawala masih berada dalam bahaya setelah menghancurkan barisan pembunuhan. Itu sebabnya mereka harus menghubungi Lin Suan dan memintanya memimpin pasukan istana abadi. Naga Merah mulai mengirimkan pesan ke formasi susunan. Formasi berkedip, dan pesan terkirim. Little Suan, cepat dan balas ketika Anda melihat pesannya. Benhuang akan dikepung. Dewa penyihir kegelapan menghela nafas sambil memakan daging panggang emas itu. Bagaimana dia bisa berada dalam bahaya? Makam kuno, di rumah batu. Di dalam kapal Black Earth, Lin Suan sedang berkultivasi ketika formasi susunan tertentu di dalam kapal Black Earth tiba-tiba bergerak. Itu bersinar terang. Melihat ini, He itu melayang dan mengayunkan pedangnya yang patah untuk membuka formasi susunan. Kemudian, teriakan Dewa Naga Merah terdengar. Anak, selamatkan aku. Benhuang terjebak. Tanah suci sembilan surga mengirimkan pasukan untuk membunuh kita. Cepat datang. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melihat Benhuang. Teriakan Naga Merah bergema di kapal tanah hitam. Kedengarannya sangat menyedihkan. Mereka yang tidak tahu akan mengira mereka sedang diburu. Ketika He itu mendengar suara ini, dia mengayunkan pedangnya dan melayang kembali ke tempat Lin Suan berada. Pada saat ini, Lin Suan masih berkultivasi dengan mata tertutup. Bagaimana Ruzilong bisa diburu dengan mudah? He itu berpikir sejenak dan tidak menyela Lin Suan. Bagaimanapun, terobosan ini sangatlah penting. Jika dia berhasil mematahkan formasi susunan, kekuatan dan budidaya Lin Suan akan naik ke tingkat lain. Oleh karena itu, He itu tidak tega menyela. Terlebih lagi, menurutnya, Naga Merah adalah seekor rubah tua cerdik yang telah hidup ribuan tahun. Dia memiliki garis keturunan klan naga dan bahkan memiliki keterampilan hebat klan naga. Dia tidak akan dibunuh dengan mudah. Lalu biarkan dia diburu untuk sementara waktu. He itu mengayunkan pedangnya dan berhenti di udara. Di sisi lain, Naga Merah mulai makan dan minum setelah mengirimkan pesan. Ketiga seniman bela diri istana abadi juga makan dan minum. Lima antek dari tanah suci sembilan surga berdiri di sampingnya, dengan hati-hati menunggunya. Tidak jauh dari sana, para ahli tanah suci sembilan surga sedang bertarung melawan empat susunan pembunuhan. Di antara mereka, salah satu formasi pembunuhan dikirim terbang, dan tiga formasi pembunuhan yang tersisa juga meredup. Oh, lumayan, lumayan. Dalam waktu sesingkat itu, mereka mampu menghancurkan salah satu susunan pembunuhanku. Orang-orang tanah suci sembilan surga ini tidak jahat. Naga Merah melihat kemedan perang dikejauhan sambil makan dan mengangguk sedikit. Meskipun dia telah memecahkan satu susunan pembunuhan, dia tidak terlalu khawatir. Semakin banyak seniman bela diri berkumpul di lorong-lorong sekitarnya. Bahkan para seniman bela diri yang lewat pun terkejut dengan suara pertarungan yang intens. Mereka mengira seseorang telah menemukan harta karun, jadi mereka tidak sabar untuk segera bergegas. Namun, setelah bergegas, mereka menemukan bahwa tidak ada harta karun. Sebaliknya, ada orang-orang yang berjuang sampai mati. Suara mendesing. Teman-teman dari tanah suci sembilan surga, apakah Anda memerlukan bantuan kami? Lebih dari sepuluh sosok terbang dari salah satu lorong. Tubuh mereka dikelilingi cahaya lima warna, membentuk lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Orang-orang dari istana lima elemen ada di sini. Seru para ahli di sekitarnya. Orang suci lima elemen ada di antara mereka. Benar, orang-orang dari istana lima elemen ada di sini. Terlebih lagi, orang suci lima elemen sedang memimpin mereka. Ketika orang suci lima elemen melihat ini, sebuah cahaya terang melintas di matanya. Dia mengertakkan gigi karena marah pada naga ilahi merah tua. Sekarang ada kesempatan bagus untuk membunuhnya, bagaimana mereka bisa melewatkannya. Terima kasih banyak. Para tetua tanah suci sembilan surga sangat gembira ketika mereka melihat ini. Besar. Dengan bantuan orang suci lima elemen dan istana lima elemen, mereka akan mampu menghancurkan susunan pembunuhan dengan semakin cepat. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk menghancurkan barisan pertahanan pihak lain. Benar saja, dengan tambahan ahli istana lima elemen, susunan pembunuhan kedua dengan mudah dipatahkan. Aku akan membantumu juga. Sepuluh ribu orang suci petir memimpin tujuh atau delapan ahli dari tanah suci sepuluh ribu petir dan muncul dari lorong lain. Bahkan sepuluh ribu orang suci petir ada di sini. Para seniman bela diri di sekitarnya berseru, tetapi orang-orang dari tanah suci sembilan surga sangat bersemangat. Besar. Sepuluh ribu orang suci petir juga ada di sini. Bahkan surga pun membantuku. Mereka tahu bahwa istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu petir memiliki dendam terhadap istana abadi lainnya, terutama kepala istana yang cocok untuk pihak lain. Sekarang ketiga pihak bekerja sama, bagaimana mungkin seekor ular kecil bisa melawan. Ketika mereka menangkap ular itu, mereka akan menginterogasi linsuan tentang keberadaan dan rahasianya. Dua ribu lima ratus tiga. Benar saja, dengan bergabungnya tiga tanah suci, dua arai pembunuh yang tersisa hancur. Tiba-tiba, ketiga kekuatan itu seperti tiga gunung besar, menekan kekosongan saat mereka berjalan menuju naga merah. Sial, apa yang sedang terjadi? Sial, lima elemen merah tua dan tanah suci guntur segudang juga ada di sini. Naga merah tidak bisa lagi tetap tenang. Dia membuang barbeku emas di tangannya dan melayang ke langit. Sial, ini tidak bagus. Tuan naga, apa yang harus kita lakukan? Tiga seniman bela diri dari istana abadi juga khawatir. Sebelumnya, mereka masih bisa bertarung melawan tanah suci sembilan surga dengan arrai mereka. Tapi sekarang, tanah suci guntur segudang dan istana lima elemen juga ada di sini. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Jangan panik. Sial, orang-orang ini berani keluar saat ini. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Naga merah akan mengingat dendam ini. Dia bersumpah tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun, ini semua terjadi di masa depan. Hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan krisis yang ada di depan mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka bergabung untuk menghancurkan arrai. Kalau tidak, arrai pertahanannya tidak akan mampu menahannya. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan benda itu. Naga merah mengertakan gigi dan memutuskan untuk menggunakan salah satu kartu asnya. Dengan lambayan cakar naganya, arrai lainnya melayang keluar. Namun, arrai ini terlihat sangat aneh. Itu seperti pasir hisap hitam, mengelilingi arrai pertahanannya. Itu membentuk lingkaran hitam. Lingkaran hitam itu lebarnya lebih dari 10 meter. Itu seperti sungai hitam yang mengalir terus-menerus, bersinar dengan cahaya yang aneh. Apa ini? Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Para ahli dari tiga tanah suci mencibir. Percuma saja. Tidak peduli siapa anda, anda tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Memang mereka sangat percaya diri. Dengan bergabungnya ke tiga tanah suci, siapa yang bisa melawan? Bahkan klan orang dahulu tidak akan mampu melawan, kan? Belum lagi ular kecil yang merayap. Pergi. Para tetua tanah suci sembilan surga, putra suci lima elemen, dan putra suci wanlei melambaikan tangan mereka, dan para ahli dari tiga tanah suci melangkah maju. Kali ini, mereka mengirimkan sembilan orang. Aura sembilan ahli menembus langit dan bumi. Sosok mereka seperti dewa iblis, menghancurkan kehampaan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya sembilan orang ini. Sosok mereka bagaikan kilat saat mereka terbang ke depan. Energi di tubuh mereka melonjak seperti binatang buas, menyebabkan orang gemetar. Segera, mereka tiba di depan pasir hisap hitam. Menghadapi pasir hisap hitam ini, mereka tidak peduli sama sekali. Sembilan dari mereka menyerang dengan serangan mereka, menghantam pasir hisap. Pasir hisap berputar dengan cepat. Pasir hitamnya sangat lembut dan menyerap semua serangan. Bisa dikatakan serangan tersebut tidak berpengaruh sama sekali pada kuiksan. Rasanya seperti meninju kapas. Sial, benda apa ini? Kesembilan ahli itu mengerutkan kening, dan tiga di antaranya mendengus dingin. Domain raja menyelimuti mereka, dan pada saat berikutnya, mereka melangkah ke pasir hisap hitam. Karena dia tidak bisa menerobos, dia hanya akan memaksakan diri untuk menerobos. Yang lainnya juga bingung, apa sebenarnya pasir hisap hitam itu. Tak lama kemudian, mereka berteriak. Ini karena mereka akhirnya menemukan kegunaan pasir hisap hitam. Ketiga ahli itu memasuki pasir hisap hitam, dan detik berikutnya, mereka tiba-tiba menghilang. Desir. Dua orang muncul di kejauhan istana, sementara orang lainnya menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa para ahli itu tiba-tiba mundur? Semua orang di sekitar tercengang. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga, Istana Lima Elemen, dan Tanah Suci Sepuluh Ribu Guntur juga mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mereka buru-buru bertanya, dan dua orang lainnya terbang dari sudut istana. Aku tidak tahu. Segera setelah kami masuk, kami diteleportasi oleh suatu kekuatan. Diteleportasi? Mungkinkah itu susunan teleportasi? Mendengar ini, beberapa orang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka melihat pasir hisap hitam dan tersentak. Pasir hisap hitam sebenarnya adalah susunan teleportasi. Siapapun yang masuk akan diteleportasi. Pantas saja naga itu begitu santai dan tenang. Ternyata dia memiliki harta karun di sisinya. Iya, jika mereka tidak bisa memecahkan pasir hisap hitam, mereka tidak akan bisa mencapai naga itu, apalagi menghancurkan susunannya. Hahaha, naga merah tertawa keras. Ayo, 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 putra dari tiga tempat suci, cepat serang kakek nagamu. Orang-orang dari tiga tempat suci memuntahkan darah ketika mereka mendengar keributan itu. Sialan, ini sungguh sial. Seekor ular berani bersikap sombong di depan mereka. Dia mendekati kematian. Ayo, serang. Karena ini arrai, kami takut rusak. Saya tidak percaya dia bisa mengabaikan semua serangan itu. Ekspresi orang suci lima elemen tampak serius, dan wajah orang suci seribu guntur muram. Para tetua dari tanah suci sembilan surga juga meraung. Dalam sekejap, para ahli dari tiga tempat suci menyerang lagi. Kali ini, ada lebih banyak orang, lebih dari dua puluh orang. Mereka terhubung menjadi satu, seolah-olah mereka adalah ribuan gunung. Serangan mengerikan dilancarkan satu demi satu. Langit penuh dengan api, kilat yang mengejutkan, cahaya lima warna, dan gelombang laut. Segala jenis energi muncul di langit, dan langit runtuh dan bumi retak. Semua seniman bela diri di sekitarnya mundur. Namun, setelah serangkaian serangan, orang-orang dari tiga tempat suci tercengang. Sial, ini tidak mungkin. Mereka tidak menerima kerusakan sama sekali. Arrai macam apa ini? Mungkinkah semua serangan kita diteleportasi kembali? Bagaimana bisa ada susunan yang begitu menakutkan di dunia ini? Orang-orang dari tiga tempat suci tercengang. Naga merah mendengus dingin. Anda ingin menghancurkan arrai dekat ujung dunia saya dengan begitu mudah? Anda pasti sedang bermimpi. Formasi susunan ini adalah karya terbarunya. Sebelumnya, ketika dia berada di perbendaharaan istana abadi, dia telah membaca banyak informasi tentang susunan kuno dan menggabungkannya dengan pengetahuannya sendiri. Akhirnya, dia menciptakan susunan seperti itu. Arrai ini disebut arrai dekat ujung dunia. Ia memiliki kemampuan untuk menteleportasi orang secara acak. Setelah masuk, siapa yang tahu kemana mereka akan diteleportasi. Bahkan naga merah pun tidak mengetahuinya. Melihat pasir hisap hitam benar-benar menghalangi orang-orang dari tiga tempat suci, ketiga seniman bela diri dalam barisan menghela nafas lega. Lima antek dari tanah suci, sembilan surga pucat dan putus asa. Tiga tempat suci tidak dapat melakukan apapun terhadap ular ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka akan menjadi pelayannya selama sisa hidup mereka? Tidak. Mereka berteriak dengan keras di dalam hati mereka. Kehidupan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Namun, mustahil bagi mereka untuk mati. Karena naga merah telah mulai menyiksa orang-orang dari tanah suci, sembilan surga bersama tiga seniman bela diri dari istana abadi. Tujuannya tentu saja untuk memprovokasi para ahli di luar barisan. Benar saja, ketika lima antek dari tanah suci, sembilan surga diinjak dan ditampar, para ahli di luar sangat marah hingga mereka muntah darah. Ah, brengsek. Aku pasti akan membunuh kalian semua. Lepaskan orang-orang kami. Mereka akan menjadi gila. Ini merupakan tamparan di wajah. Istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu guntur juga meraung, tetapi mereka tidak merasakan tekanan psikologis apapun. Karena tidak ada seorang pun di antara antek-antek itu. Tapi apakah memang tidak ada siapa-siapa? 2504 Naga merah memandang kedua tanah suci dan mencibir. Awalnya, dia tidak berencana menyerang kalian berdua. Namun, kalian berdua tidak tahu apa yang baik bagi kalian dan berani melompat keluar dan menentang Benhuang. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sembilan antek besar, kemari. Suara ini seperti gemuruh guntur, menyebar ke segala arah. Suara mendesing. Suara mendesing. Sembilan sosok terbang dari lorong yang jauh. Begitu sembilan orang ini muncul, mereka setengah berlutut di kehampaan. Salam, guru. Apa? Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar menjadi gila. Wajah istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu guntur langsung tenggelam. Wajah mereka sehitam dasar pot, ketika mereka menyadari bahwa tujuh dari sembilan antek sebenarnya berasal dari istana lima elemen dan tanah suci guntur segudang. Dua sisanya berasal dari dinasti Tai. Sembilan antek, aku perintahkan kalian untuk saling menamparkan, semakin keras semakin baik. Jika aku bersikap lunak padamu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Perintah naga merah. Mendengar ini, orang-orang di kejauhan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Adapun istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu guntur, mereka meraum dengan marah. Mereka sangat marah. Sebelumnya, ketika mereka melihat orang-orang dari tanah suci sembilan surga ditampar wajahnya, mereka tidak merasakan apapun. Tapi siapa sangka giliran mereka secepat ini? Bukan hanya sembilan antek yang berada di tangan naga merah, namun jiwa mereka juga telah ditanamkan dengan jejak budak. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun secara naluriah mereka tidak mau, begitu naga merah mengaktifkan tanda semacam ini, mereka tidak dapat mengendalikan diri dan mulai berinteraksi satu sama lain. Suara tamparan yang tajam terdengar, mengguncang langit dan membelah bumi. Wajah orang-orang itu hancur dalam sekejap, tapi mereka semua ahli dan bisa pulih seketika. Maka, dalam sekejap, tamparan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Naga merah mengangkat gelas anggurnya dan berkata kepada orang-orang di segala penjuru, Ayo, ayo, ayo. Hari ini, Benhuang mengundang semua orang untuk menonton pertunjukan. Gratis. Anda tidak perlu takut. Nikmati saja. Astaga, apa yang terjadi? Apa yang salah dengan orang-orang dari tanah suci ini? Apakah dia terjebak dalam ilusi? Ular merangkak ini terlalu menantang surga. Menggunakan penduduk tanah suci sebagai antek. Dia bahkan menamparkan wajahnya di depan umum. Ini sama saja dengan merenggut nyawa tanah suci itu. Benar sekali, jika mereka tidak bisa membunuh ular ini, mereka akan benar-benar kehilangan seluruh mukanya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahkan jika Anda memukul saya sampai mati. F. Cek, meski aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku tetap tidak percaya. Prajurit lain di lorong itu tercengang. Orang-orang di istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu guntur sangat marah. Kedua orang suci, khususnya, dipenuhi dengan niat membunuh. Menyerang. Tangkap mereka untukku. Mendengar ini, kedua tetua istana lima elemen mengambil tindakan. Mereka mengulurkan tangan mereka, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di telapak tangan mereka, langsung menyelimuti orang-orang itu. Orang-orang dari tanah suci sepuluh ribu petir juga sama. Mereka harus menangkapnya. Kalau tidak, mereka akan sangat terhina. Naga ilahi merah tua mencibir saat melihat ini. Anda ingin membawanya kembali. Apakah menurut Anda itu mungkin? Serang dia, membunuh mereka semua. Dia membentuk segel lain, dan segel di benak orang-orang itu bergetar. Mengaum. Membunuh. Orang-orang itu berteriak dengan marah, mata mereka benar-benar merah. Mereka tidak mengenali siapapun, langsung menyerang tangan besar di langit. Dalam sekejap, dia telah menghancurkan serangan mereka. Selanjutnya, mereka menyerbu menuju istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu petir. Huff. Orang suci lima elemen mendengus, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Berdengung. Dia bergegas keluar dari gunung lima elemen dan meledakkannya ke depan. Dengan ledakan yang keras, tiga sosok di depannya langsung meledak menjadi kabut berdarah. Tidak ada yang tersisa. Mereka langsung dibunuh. Orang-orang di sekitarnya berseru, dan orang-orang di istana lima elemen tercengang. Mereka tidak mengira orang suci mereka begitu tegas dan kejam. Mereka telah membunuh semua rakyatnya sendiri. Mereka sudah berada di bawah kendalinya, dan mereka bukan lagi bangsanya sendiri. Suara dingin orang suci lima elemen terdengar, dan semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Di sisi lain, sepuluh ribu orang suci guntur juga menyerang. Tombak ilahi guntur es menembus udara, memakukan orang-orang yang masuk. Dalam sekejap, sembilan antek itu dibunuh tanpa ampun oleh kedua orang suci. Darah menghujani dari langit. Ketika orang-orang di istana abadi melihat ini, mereka sangat terkejut. Naga merah juga mengerutkan kening. Dia mencibir, sungguh tidak tahu malu. Mereka bahkan membunuh bangsanya sendiri. Sejujurnya, dia tidak menyangka kedua orang suci itu begitu kejam. Ketika orang-orang di tanah suci sembilan surga melihat ini, sedikit kegilaan muncul di mata mereka. Di antara mereka, beberapa tetua berdiskusi dan memutuskan untuk menyerang. Orang-orang itu mungkin tidak akan mampu bertahan hidup. Kalau tidak, mereka mungkin bisa menggunakannya untuk membuka susunannya. Beberapa tetua mengangguk. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba membentuk segel, dan aura aneh keluar dari tubuh mereka. Tidak baik. Wajah naga merah berubah. Sial, kalian terlalu tidak tahu malu. Dia meraung dan menjauhkan dirinya dari lima antek tanah suci sembilan surga. Pada saat yang sama, tubuhnya membesar dan berubah menjadi naga raksasa, menyelimuti tiga seniman bela diri istana abadi. Ledakan. 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 Lima antek dari tanah suci sembilan surga tiba-tiba meledak, dan energi dahsyat menyapu. Semuanya dimusnahkan. Cahayanya bersinar terang, dan energinya melonjak. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka lima antek dari tanah suci sembilan surga tiba-tiba meledak. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang-orang di tanah suci sembilan surga telah menyerang? Mereka melihat ke langit. Benar saja, para tetua dari tanah suci sembilan surga tampak sangat dingin. Masih ada aura ganas yang tersisa pada mereka. Memang merekalah yang menyerang. Tampaknya tanah suci sembilan surga juga kejam. Orang-orang di istana lima elemen dan tanah suci seribu guntur sangat gembira. Ini bagus. Energi ini pasti mampu merobek susunannya. Bahkan mungkin bisa membunuh ular itu. Pandangan semua orang beralih ke depan. Memang ada retakan yang tak terhitung jumlahnya pada barisan pertahanan di depan mereka. Beberapa bagian bahkan langsung pecah, dan muncul beberapa lubang hitam. Ini bagus. Arainya rusak. Aku ingin tahu bagaimana kabar ular itu. Mereka menoleh. Namun, pada saat ini, teriakan datang dari dalam cahaya. Sial, itu menyakitkan. Siapa yang melakukannya? Jangan biarkan benhuang menangkapmu, atau aku akan membunuhmu. Ceritan itu membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Apa? Orang itu belum mati. Namun, dilihat dari teriakannya, meski dia tidak mati, dia setengah mati. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga mencibir. Besar, selama mereka bisa melukai pihak lain, akan lebih mudah untuk menangkapnya. Namun, saat cahaya yang memenuhi langit menghilang, mereka tercengang. Apa yang telah terjadi? Mustahil, pihak lain tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua gila. Karena mereka menemukan tubuh pihak lain berwarna hitam, seperti tersambar petir. Namun, tidak ada retakan di tubuh pihak lain, dan tidak ada darah yang mengalir. Pihak lain tidak terluka. Brengsek. Fisik macam apa ini? Bahkan Putra Suci Istana Raja Iblis tidak memiliki fisik seperti itu, bukan? Mereka semua gila. Mereka tidak menyangka fisik ular sekuat itu. 2505. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga menjadi gila. Mereka tidak menyangka tubuh ular sekuat itu. Naga Merah meringis kesakitan. Meski tidak terbelah, rasa sakitnya sangat terasa. Dia menatap Tanah Suci Sembilan Surga. Sialan, aku akan memanggang kalian semua nanti. Huff, kamu bahkan tidak punya aray dan masih berani sombong. Orang Suci Lima Elemen mencibir. Membunuh. Banyak orang yang maju ke depan. Namun, meskipun susunan pertahanannya rusak, aray dekat ujung dunia masih utuh. Ini membuat semua orang kembali mengernyit. Jangan khawatir, kami juga sedang menyiapkan Master Aray. Orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Guntur Segudang berbicara. Mendengar ini, mata orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga berbinar. Mereka sudah memiliki Master Aray di tim mereka. Namun, akan memakan banyak waktu untuk memecahkan susunannya. Tapi sekarang, dua tempat suci lainnya juga telah mengirimkan Master Aray. Dengan ketiganya bekerja sama, mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat memecahkannya. Terlebih lagi, susunan ini terlalu didambakan. Jika mereka bisa menguasainya, itu pasti akan menjadi metode pertahanan yang menantang surga. Benar saja, setelah menunggu setengah hari, sesosok tubuh muncul di lorong. Para Master Aray dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Guntur Segudang telah tiba. Empat lelaki tua berambut putih berjalan dengan gemetar. Mereka melihat pasir hisap hitam di langit, dan mata mereka berbinar. Di sisi Tanah Suci Sembilan Surga, seorang Master Formasi juga keluar. Lima Master Aray maju bersama-sama, siap untuk menghancurkannya. Astaga, ini adalah teleportasi. Bagaimana ular ini melakukannya, itu terlalu indah. Ini jelas bukan buatannya, saya pikir dia pasti mendapatkan harta karun di makam kuno ini. Lima Aray Grandmaster berkata. Mereka tidak menyangka bahwa pasir hisap hitam itu dibuat oleh ular. Selain itu, tidak masalah apakah itu dibuat atau tidak. Mereka akan bekerja sama untuk memecahkannya. Dengan lima Master Aray yang bekerja bersama, mereka memang sangat kuat. Naga Merah dan ketiga anggota Istana Abadi berada dalam bahaya lagi. Bisa dibayangkan bahwa begitu Aray dekat ujung dunia dipatahkan, apa yang menunggu mereka adalah pembantaian tanpa ampun terhadap tiga tempat suci. Siaw Suansi, kamu di mana? Cepat datang. Naga Merah mengeluarkan dis Aray lagi dan mengirim pesan. Bumi Hitam. Lin Suan membuka matanya, dan aura besar meletus dari tubuhnya, seperti seratus ribu gunung berapi yang meletus pada saat yang bersamaan. Energi kekerasan meledak ke segala arah. Untungnya, dia sekarang berada di ruang budidaya Black Earth, jadi dia tidak menimbulkan dampak apapun pada bagian dalam kapal. Bintang tujuh tingkat menengah. Lin Suan berdiri dan mengepalkan tangannya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia terlalu bersemangat. Anda telah menerobos. Tanah hitam melayang masuk. Lin Suan menyeringai dan bertanya. Sudah berapa hari? Tujuh hari. Tujuh hari. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, hatinya dipenuhi kegembiraan. Hanya dalam tujuh hari, dia telah meningkat dari bintang tujuh awal menjadi bintang tujuh tengah. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu. Kita harus tahu bahwa dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu 1 hingga 200 tahun bagi seorang kultifator alam raja untuk menerobos dari alam raja tingkat dasar hingga tingkat menengah. Sedangkan dia, dia hanya membutuhkan tujuh hari. Dan itu selesai. Ini benar-benar menantang surga. Tentu saja, semua ini disebabkan oleh pil obat kuno. Yang lebih mengejutkannya adalah dia tidak hanya menerobos, tetapi jiwa pedang naga besar juga telah bangkit lebih jauh. Sekarang, kekuatan tempurnya setara dengan bintang delapan yang maha kuasa. Jika jiwa pedang naga agung berusaha sekuat tenaga dan menunjukkan kekuatan tempur maksimalnya, dia bisa bersaing dengan yang maha kuasa bintang delapan yang tiada taranya. Ini belum termasuk kartu asnya seperti black earth dan tulang tangan saint. Jika dia menggunakan kartu truf itu, dia bahkan bisa membunuh bintang delapan yang maha kuasa. Ini membuat Lin Suan percaya diri. Menurut perkiraannya, dia baru menjelajahi setengah dari makam kuno orang suci tersebut. Seharusnya ada lebih banyak harta karun yang menantang surga di paru kedua. Ngomong-ngomong, seharusnya tidak terjadi apa-apa beberapa hari ini, kan? Lin Suan bertanya. Ruzilong mengirimkan dua sinyal bahaya, tetapi saya melihat Anda sedang berkultivasi, jadi saya tidak mengganggu Anda. Sinyal marah bahaya. Lin Suan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Dengarkan itu. Hei itu mengambil Ali Arraidis, dan Lin Suan mendengarkannya. Itu memang dikirim oleh Ruzilong. Dia mengerutkan kening. Dia tahu kekuatan naga merah. Itu berada pada level orang suci. Bahkan para orang suci lainnya tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya. Tapi sekarang, itu benar-benar mengirimkan sinyal bahaya. Artinya sudah pasti dalam bahaya. Ketika dia mendengar pesan kedua, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tanah suci guntur segudang, istana lima elemen, dan tanah suci sembilan surga benar-benar mendekati kematian. Hei itu, gunakan Arraei untuk mengunci posisi Ruzilong dan terbang. Tidak masalah, serahkan padaku. Hei itu mulai mengendalikannya. Segera, Blacker terbang seperti aliran cahaya. Di sisi lain, dia olah utama. Arraei ujung dunia yang dekat di tangan telah menjadi redup. Dibawa upaya bersama dari lima master Arraei teratas, hal itu secara bertahap ditekan. Sial, sudah lima atau enam hari. Mengapa Lin Suan belum datang? Mungkinkah terjadi kecelakaan? Naga merah melihat pemandangan di sekitarnya dengan wajah muram. Karena Lin Suan tidak ada di sini, dia dalam masalah. Dia memperkirakan susunan ujung dunia yang dekat di tangan miliknya hanya bisa bertahan selama dua atau tiga hari. Setelah dua atau tiga hari, mungkin akan dirusak oleh pihak lain. Ketika tentara datang, akan sulit baginya untuk menghadapinya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia akan terluka parah. Ini bukan yang dia inginkan. Hari lain berlalu, lima master susunan sangat bersemangat karena mereka merasa suatu hari nanti, mereka akan mampu memecahkannya. Orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga, Istana Lima Elemen, dan Tanah Suci Seribu Guntur juga bersemangat. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Ular merangkak, besiaplah untuk mati. Orang-orang dari Istana Lima Elemen mencibir. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga mengertakkan gigi. Namun, saat ini, tujuh atau delapan sinar cahaya datang dari jauh. Tujuh atau delapan sinar cahaya ini sangat cepat. Ada Istana Abadi terapung di atas mereka, menyinari ribuan sinar cahaya. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga ada di sini. Mungkinkah Istana Abadi itu adalah orang suci dari Sembilan Surga? Benar saja, pemandangan ini membuat para ahli dari Tanah Suci Sembilan Surga menoleh. Berdengung. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menusuk saat mereka naik untuk menyambut mereka. Bagaimana itu? Sudahkah Anda menemukan orang suci? Mereka bertanya dengan cemas. Namun, tujuh atau delapan orang yang datang memiliki ekspresi jelek. Beberapa orang tua bahkan meratap. Ah! Kami bersalah. Orang suci telah terbunuh. Apa? Orang suci telah terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa Istana Abadi membawanya pergi setelah dia diserang? Berita ini seperti sambaran petir, dan mengejutkan para ahli dari Tanah Suci Sembilan Surga. Istana Lima Elemen, Tanah Suci Seribu Guntur, dan para ahli di sekitarnya semuanya tercengang. Terutama orang suci Lima Elemen dan orang suci Seribu Guntur, ekspresi mereka jelek. Mereka sendiri adalah putra suci, jadi mereka tahu betapa sulitnya membunuh putra suci. Tapi sekarang, orang suci dari Sembilan Surga telah terbunuh. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang suci dari Sembilan Surga benar-benar terbunuh? Oleh siapa? Mungkinkah itu Lin Suan? Di kejauhan, Lima Master Array juga menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengerutkan kening. Naga Merah tertawa keras. Hahaha, aku hampir mati karena tertawa. Siapa yang memintamu menjadi begitu sombong dan mencari masalah dengan Benhuang? Bagaimana itu? Orang suci telah diserang oleh seseorang. Dia terlalu senang. Dia kesal karena terjebak di sini selama beberapa hari terakhir. Sekarang dia mendengar berita itu, seolah-olah dia baru saja makan es semangka di hari musim panas. Kelopak mata ketiga seniman bela diri istana abadi bergerak-gerak liar. Mungkinkah kepala kuil telah mengambil tindakan? Mereka juga telah mendengar bahwa guru kuil mereka telah menyerang pihak lain dengan pedang. 2506. Berengsek. Apakah itu Lin Suan? Para tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga meraum dengan ganas. Mata mereka merah, dan tubuh mereka dipenuhi niat membunuh seolah-olah mereka telah berubah menjadi setan. Berita ini terlalu berat untuk mereka terima. Mustahil. Ini tidak mungkin. Di antara mereka, seorang tetua berjubah putih meraum. Ah. Berengsek. Sesepuh lainnya menjadi gila. Saya. Tidak. Aku percaya. Beberapa tetua menangis, dan air mata mereka berubah menjadi hujan darah, jatuh ke udara. Tidak baik. Mundur. Wajah para seniman bela diri di sekitarnya semuanya berubah. Itu karena mereka merasakan niat membunuh yang mengejutkan datang dari depan. Engah. Engah. Mereka yang larinya lambat langsung terlempar. Banyak dari mereka yang tertusuk oleh niat membunuh. Membela. Bahkan orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Seribu Guntur di sampingnya menahan domain dan armor mereka saat mereka mundur. Mereka menyadari bahwa orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga benar-benar menjadi gila. Membunuh. 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 Niat membunuh para ahli itu menembus langit. Dengan Istana Abadi, bagaimana dia bisa dibunuh? Seorang penatua bertanya. Istana Abadi ini adalah harta karun tertinggi. Namun, tujuh atau delapan ahli yang bergegas mengertakan gigi. Kami tidak tahu. Ketika mereka tiba, hanya Istana Abadi yang tersisa. Cincin penyimpanan Sembilan Surga Suci telah hilang, dan semua harta di tubuhnya telah dijarah. Tubuhnya terbelah dua, dan jiwanya hancur total. Dia tidak bisa hidup sama sekali. Adapun pembunuhnya, kami tidak tahu. Wajah para tetua ini juga sangat jelek. Jika berita ini menyebar kembali ke Tanah Suci, itu pasti akan menjadi kejutan besar. Kita harus tahu bahwa Tanah Suci telah menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan orang suci. Tapi sekarang, dia telah jatuh di makam kuno ini. Ini jelas merupakan gempa besar. Temukan pembunuhnya. Kita harus menemukan pembunuhnya. Potong dia menjadi beberapa bagian. Jika tidak, kami tidak akan bisa menjawab ke tempat suci. Para tetua ini benar-benar sudah gila. Di antara mereka, banyak yang menoleh dan menatap Naga Merah. Itu mereka. Itu pasti orang-orang dari Istana Abadi. Bunuh ular ini. Bunuh linsuan itu. Bunuh semua orang dari Istana Abadi. Balas dendam orang suci kita. F.A.S. Cek, omong kosong apa yang kamu katakan. Naga ilahi merah tua terkejut. Mata mana yang kamu lihat kami melakukannya. Membunuh putra suci juga merupakan masalah besar, dan naga merah tidak mau mengakuinya. Itu kamu. Tidak peduli apa, linsuan harus mati. Jika bukan karena dia, putra suci tidak akan terluka, dan tidak ada yang berani menyerang putra suci. Oleh karena itu, pelaku utamanya masih linsuan. Membunuh. Orang-orang ini meraung dengan ganas dan menyerang seperti orang gila. Namun, karena kehadiran formasi dekat ujung dunia, semua serangan itu diteleportasi. Namun, orang-orang ini sudah gila. Lusinan penggarap tanah suci sembilan surga menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Bahkan ada orang yang langsung memasuki arai dekat ujung dunia. Pada saat ini, dua serangan dikirimkan ke arah naga merah. Salah satu dari mereka bahkan dikirim. Hahaha, ini bagus. Ini adalah teleportasi acak. Selama kita mencoba beberapa kali lagi, kita pasti bisa masuk. Tetua itu meraung dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Ular sialan, pergilah ke neraka. Mereka sudah gila. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa putra suci mereka telah dibunuh. Oleh karena itu, mereka melampiaskan seluruh amarah dan niat membunuh mereka pada naga merah. Adegan ini mengejutkan semua ahli bela diri di sekitarnya. Bahkan naga merah tidak menyangka pihak lain bisa diteleportasi kepadanya secara acak. Kemungkinannya terlalu kecil. Orang yang diteleportasi adalah seorang penatua. Dia adalah seorang maha kuasa yang tiada taranya. Saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Aura yang menusuk itu sepertinya mampu menghancurkan seluruh dunia. Merasakan niat membunuh ini, para penggarap di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Benar saja, orang-orang dari tanah suci sembilan surga ini menjadi gila. Bagaimana mungkin seorang maha kuasa biasa melepaskan niat membunuh yang begitu mengerikan. Cahaya tanpa batas melonjak, dan energi dahsyat hendak menelan naga merah dan tiga penggarap istana abadi. Ketiga penggarap istana abadi merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka mengira mereka adalah pemuda jenius, namun di bawah niat membunuh yang begitu mengerikan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka merasakan kekosongan di sekitar mereka membeku, dan energi di tubuh mereka juga membeku. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mengaum Naga merah meraung, dan auman naga itu berubah menjadi gelombang suara yang melonjak ke depan untuk melawan. Langit runtuh dan bumi retak. Pada saat yang sama, dia mengayunkan ekor naganya, dan sungai merah membelas seperti pedang surgawi. Bang, bang Suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan dua kekuatan energi menghilang di langit pada saat yang bersamaan. Melihat hal tersebut, kerumunan di sekitarnya pun gempar. Orang-orang dari tanah suci sembilan surga tercengang, Begitu pula orang-orang dari istana lima elemen dan tanah suci guntur segudang. Tetua dari tanah suci sembilan surga telah menjadi gila dan melancarkan serangan yang mengejutkan, tetapi dia masih tidak bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Seseorang harus mengakui bahwa pihak lain terlalu kuat. Kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan para orang suci dan sesepu ini. Sial, spesies apa ini? Varian langit dan bumi. Wajah Miria Thunder Sein muram, dan mata Five Elements Sein bagaikan lampu dewa. Sepertinya itu memang varian langit dan bumi. Kalau dipikir-pikir, ia pasti memiliki semacam garis keturunan naga banjir yang kuat. Kalau tidak, fisiknya tidak akan sekuat itu. Jadi bagaimana jika dia memiliki garis keturunan naga banjir? Hari ini, dia telah memprovokasi kita, jadi dia harus mati. Ah! Pergi ke neraka! Saat kedua orang suci itu sedang berbicara, tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga dan Naga Merah masih bertukar hampir seratus pukulan, dan area sekitarnya hancur. Tidak ada satupun tempat di seluruh aula yang masih utuh. Sial, apakah mereka benar-benar mengira benhuang itu penurut? Naga Merah juga marah. Ia melambaikan cakar naganya dan membentuk dua susunan, yang tumpang tindi dan melindungi tiga seniman bela diri dari istana abadi. Di saat yang sama, tubuhnya bergoyang, dan berubah menjadi naga raksasa, mengaum dan menyerang. Keahlian super besar klan naga diaktifkan, dan lampu merah yang tak terhitung jumlahnya di langit seperti pedang merah, menahan serangan itu. Setelah tiga ratus pukulan berikutnya, tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga menjerit ketika separuh tubuhnya dihancurkan oleh cakar naga merah. Kabut darah memenuhi udara, dan tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga menjerit. Dia memasuki pasir hisap hitam dan dikirim keluar. Dia tidak muncul di aula utama, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Namun tak lama kemudian, suara gemuruh datang dari jauh. Penatua dengan separuh tubuhnya keluar dari sebuah lorong, dan separuh tubuhnya telah pulih. Wajahnya sangat pucat. Berengsek. Tetua itu meraung dengan gila. Dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatannya dan keterampilan super agung Tanah Suci Sembilan Surga, dia tidak akan mampu mengalahkan pihak lain. Di kejauhan, mata orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Saint Myriad Thunder berbinar. Mereka akhirnya menemukan cara untuk membunuh pihak lain. Buru-buru, semuanya, masuklah ke dalam pasir hisap hitam. Meskipun itu adalah teleportasi acak, masih ada kemungkinan tertentu untuk diteleportasi ke pihak lain. Selama mereka berada di dekat pihak lain, mereka akan segera membunuh mereka. Mereka akan menggunakan semua kartu truf mereka. 2.507. Dia harus menggunakan semua kartu asnya. Orang Suci Lima Elemen dan Orang Suci Guntur Segudang memberi perintah. Tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga meraung, dan semua orang dari Tanah Suci Sembilan Surga bergegas mendekat. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Guntur Segudang juga bergegas mendekat. Mereka terus-menerus diangkut oleh pasir hisap hitam. Namun, setelah banyak upaya, tiga dari yang maha kuasa akhirnya tiba di dekat Naga Ilahi Merah Tua. Tidak baik. Tuan Naga, hati-hati. Di barisan belakang, tiga seniman bela diri dari Istana Abadi sangat ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Jika mereka bertiga bekerja sama, mereka mungkin bisa membunuh bahkan orang suci. Oleh karena itu, pada saat ini, Naga Merah berada dalam bahaya besar. Benar saja, Naga Merah itu terdorong mundur segera setelah mereka saling bertukar serangan. Sial, Benhuang sangat kesakitan. Naga Merah itu berguling di langit dan memperlihatkan giginya. Matanya bersinar merah, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Dengan mengayunkan ekornya, tiga seniman bela diri dari Istana Abadi dikirim ke pasir hisap hitam. Pada saat yang sama, dia berkata, cepat pergi. Teleportasi keluar. Jangan tinggal di sini. Tiga seniman bela diri dari Istana Abadi memasuki pasir hisap hitam dan sepenuhnya diteleportasi, menghilang dari Aula Utama. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri dari tiga tanah suci meraung. Sialan. Jangan biarkan aku diteleportasi juga. Mereka menembakkan lapisan cahaya, dan ketiga domain raja melayang di udara, menutup sepenuhnya ruang di mana Naga Merah berada. Sial. Apa menurutmu Benhuang tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Melihat mereka bertiga memelototinya, Naga Merah juga marah. Dia berasal dari ras naga, dan kapan dia dipukuli seperti ini? Saat berikutnya, dia memuntahkan setegup darah naga. Darah naga berubah menjadi pedang tajam dan terbang seketika. Uff! Seorang tetua dari Istana Lima Elemen berteriak. Tubuhnya tertusuk, dan lubang berdarah yang mengerikan muncul. Semua organ dalamnya hancur. Namun, tetua ini masih merupakan ahli yang tiada taranya. Meski cederanya serius, namun tidak berakibat fatal. Suara mendesing. Tetua Istana Lima Elemen mundur. Kekuatan Istana Lima Elemen bergulir di tubuhnya, dan organ dalamnya langsung beregenerasi. Namun, wajahnya sangat pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Brengsek! Hati-hati! Orang ini terlalu aneh. Para seniman bela diri di sekitarnya juga tercengang. Setegup darah sudah cukup untuk melukai yang maha kuasa yang tiada taranya. Astaga! Darah macam apa ini? Apakah itu darah dewa? Dua yang maha kuasa lainnya memasang ekspresi serius. Mereka menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, yang maha kuasa dari Tanah Suci Sembilan Surga menembakkan sebuah pagoda dengan sembilan lantai. Naga merah melayang di langit dan menyelimutinya dengan cahaya. Orang tua dari Tanah Suci Sepuluh Ribu Guntur mengenakan jubah pertempuran guntur. Guntur dan kilat yang mengerikan menutupi seluruh langit. Tetua Istana Lima Elemen mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan menelannya. Kulit pucatnya juga menjadi kemerahan. Ledakan. Sebuah kuali lima warna keluar dari tubuhnya dan melayang di depannya. Lalu, dia menyerang lagi. Ketiga ahli itu kembali mengepung naga merah. Untuk sesaat, naga merah berada dalam bahaya. Meskipun dia berasal dari klan naga, meskipun dia adalah monster tua, dia tetap terpaksa mundur. Namun, ini sudah mengejutkan. Karena yang maha kuasa biasa yang tak tertandingi mungkin akan terbunuh dengan sangat cepat jika dia dikelilingi oleh tiga ahli dengan level yang sama. Namun, naga merah telah bertahan begitu lama tanpa terbunuh. Harus dikatakan bahwa ini memang mengejutkan. Namun, semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia dibunuh. Kecuali bala bantuan tiba. Namun, apakah orang-orang dari Istana Abadi benar-benar akan datang? Sudah berhari-hari berlalu, tapi mereka belum juga datang. Mungkin mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ular sialan, pergilah ke neraka. Tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga meraung. Pagoda Sembilan Lantai di atas kepalanya berubah menjadi gunung yang mengjulang tinggi dan ditekan ke bawah. Di sisi lain, Tetua dari Tanah Suci Sepuluh Ribu Guntur membentuk sambaran petir kesengsaraan dan jatuh. Pembangkit tenaga listrik Istana Lima Elemen mengaktifkan kuali lima warna dan langsung menghancurkan kehampaan. Dia ingin menyedot naga merah ke dalam kuali. Naga merah sama sekali tidak bisa menghindari tiga serangan tiada taranya. Dia meraung dan mengirim kuali lima warna itu terbang. Di saat yang sama, dia mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan petir yang memenuhi langit. Namun, dia tidak bisa menolak sembilan lantai terakhir pagoda tersebut. Itu akan menyelimutinya. Pergilah ke neraka, ular. Melihat ini, Tetua Tanah Suci Sembilan Surga menjadi serius. Pembangkit tenaga listrik di sekitar Tanah Suci Sembilan Surga tertawa terbahak-bahak. Ada cahaya merah di mata mereka, dan mereka tampak seperti setan. Pada saat ini, cahaya pedang muncul dan langsung menghantam pagoda sembilan lantai. Dengan dentang, pagoda sembilan lantai itu terlempar. Apa? Itu diblokir. Para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Zang tua dari Tanah Suci Sembilan Surga bahkan mundur beberapa langkah. Dia berhenti dan berteriak dengan dingin. Siapa ini? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Kemarilah dan mati. Dia benar-benar gila. Beraninya seseorang ikut campur dalam situasi saat ini. Siapa yang ceroboh? Huff. Menurutku, kamulah yang seharusnya pergi ke sini dan mati. Suara dingin terdengar, kekosongan itu terbelah, dan sesosok tubuh muda turun. Apa? Bocah sialan. Itu kamu. Melihat ini, tetua Tanah Suci Sembilan Surga tercengang. Istana lima elemen, Tanah Suci Guntur Segudang, dan seniman bela diri di sekitarnya semuanya menoleh. Saat berikutnya, mereka semua tercengang. Lin Suan. Itu kamu. Hahaha bocah nakal, aku ingin membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu akan berinisiatif datang kepadaku. Tetua Istana lima elemen tertawa keras. Orang-orang di Tanah Suci miriat tander mendengus dingin. Sepertinya kamu tidak ingin mengambil jalan menuju surga. Karena anda di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Nak, aku akan mencabik-cabikmu. Orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga bahkan lebih kejam. Empat pembangkit tenaga listrik di langit turun dari langit dan mengelilingi Lin Suan. Sejujurnya, mereka terlalu bersemangat. Mereka tidak menyangka pembunuh Putra Suci mereka ada di sini. Di bawah, naga merah melihat Lin Suan dan menghela nafas lega. Dia segera mengambil beberapa harta dan menelannya. Di saat yang sama, tubuhnya bergoyang dan diam muncul di langit. Nak, hati-hati. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga ini gila. Putra Suci mereka dibunuh oleh seseorang, dan sekarang mereka mencurigaimu. Terbunuh. Ya, aku memang membunuhnya dengan pedangku. Lin Suan mengakui secara langsung. Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Naga merah menjelaskan, tidak, setelah kamu membunuhnya, orang lain membunuhnya. Kali ini, tubuh dan jiwanya hancur. Ada orang lain yang membunuhnya. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi saat dia berkultivasi dalam pengasingan. Putra Suci Sembilan Surga Terbunuh Seorang Putra Suci terbunuh begitu saja. Ini memang masalah besar. Tidak heran orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga begitu gila. Namun, apa hubungannya ini dengan dia? Huff, Putra Suci Sembilan Surga ini benar-benar tidak beruntung. Lin Suan mencibir. Mendengar ini, orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga sangat marah hingga mereka muntah darah. 2508. Ah! Para tetua berteriak. Bocah sialan, jangan coba-coba menyangkalnya. Kamu membunuh Putra Suci kami. Hari ini, kami harus membunuhmu. Kami akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada Putra Suci kami. Kami harus menangkapmu, mencabut urat dan mengulitimu hidup-hidup, dan mengirimmu ke neraka 18 tingkat. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bunuh dia. Balaskan Putra Suci kita. Para seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Surga meraung. Orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Guntur Segudang juga berkumpul. Berat, sepertinya kamu akan mati hari ini. Aku tidak tahu dendam macam apa yang kamu miliki dengan Putra Suci Sembilan Surga hingga kamu membunuhnya seperti ini. Kata Orang Suci Lima Elemen dengan dingin. Miria Thunder Sein mencibir. Ya, tidak bisakah kita membicarakannya? Mengapa kamu harus membunuhnya? Keduanya sangat jahat. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang melakukannya, mereka telah mengidentifikasi Lin Suan sebagai pembunuhnya. Dengan cara ini, mereka bisa membunuh orang ini bersama dengan Tanah Suci Sembilan Surga. Sial! Kalian berdua tidak tahu malu. Matamu yang mana yang melihat kami melakukannya? Naga merah mengutuk. Kedua Putra Suci ini terlalu jahat. Dia berharap dia bisa memasak dan memakannya. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Dia menatap dingin pada Lima Elemen Sein dan Miria Thunder Sein. Izinkan saya mengatakannya lagi. Saya tidak membunuh Putra Suci Sembilan Surga. Tapi kalian berdua mungkin akan langsung dibunuh olehku. Lin Suan memang ingin membunuh Sein Lima Elemen dan Sein Guntur Segudang. Keduanya telah melawannya berkali-kali. Apakah mereka benar-benar mengira dia tidak akan membunuh mereka? Jangan mencoba menyangkalnya. Kamu membunuhnya. Akui kesalahanmu. Miria Thunder Sein dan Five Elemen Sein mencibir. Nak, pergilah ke neraka. Para tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga meraung. Lusinan dari mereka menyerang bersama-sama. Langit dipenuhi cahaya dan meledak di depan mereka. Ada banyak sekali ahli. Tak seorang pun di antara yang maha kuasa yang mampu melawan mereka. Apalagi para Putra Suci. Lin Suan tidak mengambilnya secara langsung. Tubuhnya bersinar saat dia menggunakan Demi Dewa dan Semi Iblis untuk menghindar di langit. Setelah terobosan, kecepatannya meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Ditambah dengan kecepatan Demi Dewa dan Semi Iblis yang menantang surga, dia mampu bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Untuk sesaat, sosoknya tidak menentu dan kecepatannya di luar imajinasi orang-orang ini. Kecepatan yang luar biasa. Para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Mereka menemukan bahwa kekuatan kekerasan tersebut sebenarnya tidak mengenai pihak lain dan membiarkannya melarikan diri. Segel 5 Elemen Api Penyucian Guntur Putra Suci 5 Elemen dan Putra Suci Guntur segudang menggunakan dua kemampuan mistik penyegel untuk menutup seluruh aula. Mereka tidak akan pernah membiarkan dia melarikan diri. Jadi bagaimana jika kamu melakukannya? Saya tidak percaya Anda bisa bersembunyi selamanya. Kedua pangeran suci itu mencibir. Orang-orang di tanah suci sembilan surga meraung marah. Tatapan mereka seperti pedang surgawi yang menembus segala arah. Di sana, segera, mereka menguncilin suan lagi. Bocah, kamu harus membayar dengan nyawamu karena membunuh Putra Suciku. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Lin Suan sangat marah. Dia mencibir. Kamu bilang aku membunuhnya. Bagus. Kalau begitu aku anggap aku membunuhnya. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Berbicara tentang ini, aura yang sangat kejam muncul dari tubuhnya. Itu seperti badai yang melanda segala arah. Begitu aura ini muncul, orang-orang di sekitarnya gemetar dan ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Aura yang menakutkan. Bagaimana bocah ini bisa sekuat itu? Putra Suci Lima Elemen dan Putra Suci Guntur Segudang bahkan lebih terkejut lagi. Mustahil. Bagaimana auranya bisa menjadi begitu kuat lagi? Mereka berdua benar-benar gila karena menyadari aura pihak lain setara dengan mereka sebelumnya. Tapi sekarang, aura pihak lain telah melampaui aura mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Sial, kemana perginya bocah ini saat dia menghilang? Mungkinkah dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Seruan terdengar satu demi satu. Naga merah juga berseru. Bocah, kamu berhasil menerobos. Mem, Lin Suan mengangguk. Dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan mengarahkannya ke depan. Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Anda membunuh murid-murid istana abadi saya dan menjebak teman-teman saya. Sekarang kamu ingin membunuhku. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Ayo siapa yang mau mati duluan? Suara dinginnya disertai dengan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia seperti dewa pedang yang dijunjung semua orang. Huh, jadi bagaimana jika kamu menjadi lebih kuat? Kami memiliki begitu banyak orang. Sangat mudah untuk membunuhmu. Kata putra suci lima elemen dengan nada dingin. Miria Thunder Saint-San juga mengertakkan gigi. Sial, pihak lain berhasil menerobos dalam waktu sesingkat itu. Itu benar-benar membuat mereka iri. Membunuh. Para seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Surga bahkan lebih gila lagi. Memang benar? Lalu bagaimana jika dia menjadi lebih kuat? Mereka memiliki begitu banyak orang. Mengapa mereka takut padanya? Astaga, astaga. Beberapa tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga menyerbu ke depan. Ledakan. Telapak tangan besar yang terang menutupi langit seperti awan yang tak terhitung jumlahnya. Itu membawa kekuatan suci tertinggi dan menghantam dari langit. Begitu kekuatan ini keluar, kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Itu terlalu kejam. Keempat tetua sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Mungkin tidak ada seorang pun yang bisa melawan mereka. Berdengung. Melihat serangan mengerikan ini, mata Lin Suan memancarkan dua sinar cahaya yang tajam. Pedang ki di tubuhnya bersinar semakin terang, terus meningkat. Astaga. Tubuhnya seperti bayangan yang berkelap-kelip, dengan cepat menghindari telapak tangan yang tajam. Di saat yang sama, dia muncul di ruang lain. Suara mendesing. Pedang jurang naga kuno diayunkan, seolah-olah seekor naga raksasa sedang mengaum. Ledakan. Cahaya pedang ini menyelimuti salah satu tetua. Ceritan terdengar, dan darah muncrat. Tetua yang diselimuti oleh cahaya pedang terpotong menjadi dua. Namun, dia tidak langsung mati. Ceritanya yang menyedihkan bergema, dan organ dalam serta darahnya menodai kekosongan itu menjadi merah. Apa? Dipotong menjadi dua dengan pedang. Serangan pedang lainnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Penatua itu adalah yang maha kuasa yang tiada tarahnya. Dia sangat kuat. Namun, dia terbelah dua oleh pedang pihak lain. Mata para seniman bela diri dari istana lima elemen dan tanah suci guntur segudang bergerak-gerak liar. Orang-orang dari tanah suci sembilan surga berteriak. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu bukanlah kartu truf pihak lain. Itu hanyalah cahaya pedang biasa yang membelah salah satu tetua mereka menjadi dua. Tidak, mereka tidak dapat mempercayainya. Di medan perang, tiga tetua lainnya dari tanah suci sembilan surga juga menghadapi musuh yang tangguh, dan mereka dengan cepat mundur. Mereka datang ke sisi tetua yang terbelah dua, ingin menyelamatkannya terlebih dahulu. Berdengung. Sebuah tanda emas muncul di mata Lin Suan. Saat berikutnya, tetua yang terpotong menjadi dua berteriak lagi. Tubuhnya yang semula sembuh terus berguling-guling di angkasa. Wajahnya yang sudah tua berkerut. Tidak bagus, serangan jiwa. Ekspresi ketiga tetua yang tersisa berubah. Metode yang aneh, mungkin hanya serangan jiwa yang bisa melakukannya. Berengsek, selamatkan dia. Mereka menyerang dengan kekuatan magis yang tak tertandingi dan menuangkannya ke tubuh lelaki tua itu, ingin menyelamatkannya. Namun, leher orang tua itu miring, dan dia tidak lagi bernapas. Mati, yang maha kuasa yang tiada taranya terbunuh begitu saja. Semua orang tercengang. Metode macam apa ini? Ini terlalu menantang surga. Kekuatan macam apa yang telah dicapai pihak lain? 2509 Berengsek, bagaimana anak ini begitu kuat? Adegan ini membuat wajah orang suci lima elemen dan orang suci guntur segudang menjadi gelap. Jantung mereka berdebar kencang. Orang yang terbunuh adalah orang suci bintang delapan. Bahkan mereka harus berusaha keras untuk membunuhnya. Namun, lawannya dengan mudah membunuhnya dengan dua gerakan. Cara seperti itu sangat mengejutkan. Berengsek, Siao Suansi, kamu luar biasa. Di belakang mereka, naga dewa berwarna merah tua berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Namun tak lama kemudian, dia tertawa liar. Hahaha, luar biasa, ini luar biasa. Siapa yang memintamu menjadi begitu sombong? Berengsek, membunuh mereka semua. Sebuah suara aneh terdengar di langit. Semua orang terdiam, benar-benar terpana. Orang-orang di tanah suci sembilan surga bahkan lebih terkejut lagi. Segera, mereka bereaksi. Berengsek, anak ini terlalu kuat. Serang bersama, jangan beri dia kesempatan. Serang bersama, apakah kamu pikir kamu bisa mengimbangi kecepatanku? Tubuh Lin Suan terus berubah posisi di langit. Setiap kali dia muncul, orang-orang ini akan berseru. Dia terlalu cepat. Jiwa mereka tidak dapat mengimbangi. Bagaimana mereka bisa melawannya? Jika pihak lain terus bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh sudut bajunya. Pada saat ini, orang-orang di tanah suci sembilan surga sangat cemberut. Mereka berpikir bahwa mereka dapat membalaskan dendam orang suci mereka hari ini, namun mereka tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Orang-orang di istana lima elemen dan tanah suci guntur segudang juga terlihat husuk. Namun, mereka tidak mundur. Karena mereka merasa pihak lain terlalu menakutkan. Mereka harus membunuhnya hari ini. Kalau tidak, jika pihak lain terus berkembang, dia akan menjadi musuh besar ketiga tempat suci. Semuanya, jangan menahan diri lagi. Jika Anda punya kartu truf, gunakan semuanya. Kata orang suci lima elemen dengan dingin. Aura di tubuhnya juga meledak dengan cepat. Gunung lima elemen muncul di atas kepalanya. Hari ini, dia pasti akan mati. Miriat Thunder Sein mengambil langkah maju, membentuk lautan petir ungu di sekujur tubuhnya. Gunakan istana surgawi. Beberapa tetua dari tanah suci sembilan surga mundur satu demi satu. Mereka berkumpul dan membuat serangkaian segel tangan. Suara mendesing. Istana surgawi yang awalnya milik sembilan surga suci melayang di langit, memancarkan ribuan sinar cahaya. Seolah-olah istana itu benar-benar jatuh dari alam surgawi. Kekuatan mengejutkan keluar dari tubuhnya. Semua orang yang menonton merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apa-apaan ini? Bukankah ini kemampuan ilahi putra suci sembilan cakrawala? Tidak. Putra suci sembilan cakrawala sudah mati, tetapi istana abadi masih ada di sini. Ini bukanlah kemampuan ilahi putra suci sembilan cakrawala. Ini pasti salah satu harta karun tanah suci sembilan surga. Harta karun berharga. Apakah Anda mengatakan bahwa orang suci cakrawala ke sembilan memiliki senjata yang sangat menakutkan dan dibunuh oleh seseorang? Astaga, siapa yang melakukannya? Tidak heran orang-orang dari tanah suci sembilan surga tidak mempercayainya. Orang-orang di sekitarnya berseru dan berdiskusi dengan penuh semangat. Ada berbagai macam spekulasi di hati mereka. Orang-orang di tanah suci sembilan surga memang merasa sedih. Istana abadi di tangan mereka adalah harta berharga tanah suci. Bisa dikatakan sangat menakutkan. Bahkan jika orang suci dari sembilan cakrawala menghadapi musuh yang sangat menakutkan, tidak ada seorang pun di bawah level raja tak terkalahkan yang bisa keluar dari istana abadi. Namun, mengapa putra suci mereka dibunuh? Mereka tidak bisa mengerti. Di langit, cahaya abadi berkembang dengan cahaya yang tak tertandingi saat pintu misterius itu perlahan terbuka. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah dan mereka terus mundur. Itu terlalu menakutkan. Aura ini bisa membunuh semua orang. Ekspresi Lin Suan juga serius. Ia tidak pernah berani gegabuh saat menghadapi istana abadi. Tubuhnya bergoyang dan alam pedang naga muncul di sampingnya, membungkusnya dan berubah menjadi bayangan naga biru. Namun, pada saat ini, kartu truf lima elemen merah dan tanah suci seribu guntur juga ditampilkan. Cahaya pedangnya yang memenuhi langit meredup. Melihat ini, Lin Suan mendengus dingin. Bersaing dengan kartu truf. Apakah Anda pikir hanya Anda yang punya kartu truf? Berdengung. Ledakan. Cahaya kemasan muncul di langit, dan tulang putih melayang di udara. Aura yang sangat ganas menyebar ke segala arah. Ledakan. 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 Istana abadi bergetar, dan gunung lima elemen berguncang. Petir di langit meredup. Seluruh langit tidak tahan sama sekali, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Para seniman bela diri di sekitarnya memuntahkan darah dan dikirim terbang. Berengsek. Benda apa ini? Mereka menjadi gila. Tulang kecil di langit bisa memancarkan aura seperti itu. Apa harus begitu menakutkan? Seorang suci. Ini adalah benda suci. Sial. Dia sebenarnya punya barang seperti itu. Para tetua istana lima elemen berteriak, dan orang-orang di tanah suci seribu guntur merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang di tanah suci sembilan surga bahkan lebih terkejut. Bagaimana mereka bisa menolak benda milik Sein? Semuanya, jangan panik. Dia hanya maha kuasa kecil. Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan seorang Sein sepenuhnya? Jika dia melepaskannya, dia mungkin akan hancur baik jiwa maupun raganya. Oleh karena itu, meskipun tulang biksu itu sangat kuat, namun bukan tidak mungkin untuk melawannya. Kata orang suci lima elemen dengan dingin. Mendengar ini, semua orang terdiam. Memang benar, lalu bagaimana jika itu adalah benda suci? Jika ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu tetap tidak berguna. Meskipun mereka tidak memiliki benda suci, mereka masih bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari kartu as mereka. Dengan cara ini, bukan tidak mungkin untuk melawan tulang Sein tersebut. Seperti yang diharapkan, tiga kartu andalan tanah suci di langit memblokir aura orang suci. Melihat ini, orang-orang dari tiga tanah suci menghela nafas lega. Lin Suan mencibir. Adegan ini sepenuhnya sesuai dengan rencananya. Yang ingin dia lakukan adalah memblokir kartu truf orang-orang ini. Adapun untuk membunuh orang-orang ini, dia akan melakukannya sendiri. Sosok Lin Suan berkedip saat dia menyerang seperti bayangan yang berkedip-kedip. Alam pedang naga di atas kepalanya menutupi seluruh langit. Ribuan pedang kiterbang seperti hujan pedang, menyelimuti semua orang di depannya. Mencari kematian. Orang-orang ini sangat marah. Lin Suan berani menantang para elit dari tiga tanah suci sendirian. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Mereka melawan dengan gila-gilaan. Di belakang mereka, naga merah juga menyerang ke depan. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan tujuh hingga delapan susunan pembunuhan. Di saat yang sama, dia mengayunkan ekornya dan bergegas menuju kerumunan untuk membunuh. Suara mendesing. Api naga keluar, dan banyak orang berteriak. Naga merah itu seperti monster tua, menyapu langit. Dia terlalu sedih sebelumnya. Sekarang setelah dia memanfaatkan kesempatan ini, bagaimana mungkin dia tidak melawan. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi di langit. Suara mendesing. Lin Suan muncul di dekat tanah suci sembilan surga dalam sekejap. Dia menebas dengan pedang jurang naga kuno di tangannya. Peng-peng-peng. Dentang. Suara tabrakan hebat terdengar. Seniman bela diri tanah suci sembilan surga itu melawan. Pada akhirnya, senjata mereka langsung dipotong-potong. Berengsek. Tidak baik. Harta karun kelas surga. Kulit kepala orang-orang ini menjadi mati rasa saat mereka mundur dengan panik. Jadi bagaimana jika itu adalah harta karun kelas surga? Saya punya satu juga. Seorang tetua meraung. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan menyerang ke depan. Dengan dentang, tombak itu bertabrakan dengan pedang jurang naga kuno, dan cahaya terang meledak. Langit dan bumi berguncang, dan banyak orang terlempar. Nak, jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki harta kelas surga. Tetua itu memegang tombak panjang di tangannya, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. 2510 Nak, jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki artefak tingkat surga. Orang tua itu memegang tombak panjang di tangannya, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Mari kita lihat apakah tombak tingkat surga atau pedangku lebih kuat. Lin Suan langsung membuka tiga segel pada pedang kuno. Pedangki yang sangat kejam ditebas. Satu tebasan, dua tebasan, tiga tebasan. Lengan tetua itu mati rasa, dan tombak panjangnya terlempar. Dia memuntahkan setegup darah. Kedua lengannya hancur total, berubah menjadi kabut berdarah. Brengsek, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Cahaya di tubuh tetua itu membubung ke langit, dan dia dengan panik mundur dengan tombak tingkat surga. Ingin pergi? Tidak begitu mudah. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayo, aku akan memberimu kesempatan. Lin Suan berubah menjadi cahaya pedang dan mengejarnya. Brengsek. Melihat pemandangan ini, kulit kepala orang tua yang terluka itu menjadi mati rasa. Yang lain dari Tanah Suci Sembilan Surga Menyerbu. Tidak hanya itu, orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Sepuluh Ribu Guntur juga menyerbu. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan area di depannya. Namun, kecepatan Lin Suan melampaui harapan mereka. Dalam sekejap, dia menghindari serangan tersebut. Gelombang energi yang tersisa semuanya dihancurkan oleh pedang ki di tubuhnya. Selain itu, orang-orang ini menyerang Lin Suan sambil melawan ribuan lampu pedang di langit. Dapat dikatakan bahwa mereka sedang dalam kekacauan. Lin Suan dengan mudah menghindari serangan itu dan sekali lagi datang ke depan tetua yang terluka. Bajingan tua, apa menurutmu kamu bisa membunuhku hanya karena kamu punya lebih banyak orang? Mata Lin Suan meledak dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Karena orang-orang dari tiga tanah suci ingin membunuhnya, maka dia tidak akan bersikap lunak. Dia ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Mencari kematian, tetua itu sangat marah hingga dia muntah darah. Kamu hanyalah seorang anak kecil, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Apakah begitu? Aku masih kecil. Anda seorang penatua. Terus. Hari ini, aku akan membunuhmu, seorang penatua. Pedang ki meletus dari tubuh Lin Suan. Ekspresi semua orang berubah, dan bahkan beberapa ahli yang bergegas mendekat langsung terlempar. Serangkaian raungan naga dan teriakan pedang terdengar, menembus sembilan langit. Pada saat ini, seluruh aulah telah berubah menjadi dunia pedang dao. Semua orang gemetar, bahkan orang suci lima elemen dan orang suci guntur segudang pun terkejut. Keduanya saling memandang dan dengan cepat menyerang. Mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengambil tindakan. Namun, Lin Suan bahkan lebih cepat. Peng! Pedang itu menebas dan mendarat di tombak berharga tingkat surga. Kekuatan besar menyebabkan sesepu itu dikirim terbang lagi. Ada lebih banyak lagi tempat di tubuhnya yang roboh. Selain kepalanya yang masih utuh, sisa tubuhnya terkoyak. Orang tua itu sangat ketakutan. Cahaya muncul dari kepalanya, dan tanda misterius berkedip di antara alisnya. Dia melindungi jiwanya karena dia tahu bahwa Lin Suan mendapat serangan jiwa yang menakutkan. Dia tidak ingin jiwanya hancur dalam sekejap. Jika itu terjadi, dia pasti sudah mati. Sua! Lin Suan menghilang dan menghindari serangan Putra Suci Guntur Segudang dan Putra Suci Lima Elemen. Pada saat berikutnya, dia tiba di hadapan lelaki tua itu sekali lagi. Pada saat ini, tubuh lelaki tua itu bersinar dan dia telah pulih. Wajahnya sangat jelek. Pada saat ini, dia telah menelan harta yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menelan dua ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Berdengung. Dia memegang tombak panjang, dan cahaya berdarah keluar dari matanya. Bocah sialan, pergilah ke neraka. Tombak panjang itu menari-nari, dan kekuatan yang menakutkan dan kejam disertai aura pembunuh menembus. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Lin Suan tidak peduli. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, membentuk naga hijau yang melingkari dirinya. Ribuan pedangki menghancurkan semua kekuatan di sekitarnya. Menelan ramuan. Itu kartu trufmu. Anda seorang yang lebih tua. Kamu ingin menggunakan ramuan untuk meningkatkan kekuatanmu melawan junior muda sepertiku. Lelucon yang luar biasa. Tak tahu malu. Ah. Brengsek. Aku akan membunuhmu. Orang tua itu sangat marah. Beraninya Sumo meremehkannya. Apa hak Sumo untuk meremehkannya? Dia adalah yang maha kuasa yang tiada taranya. Seorang tetua tanah suci, seorang ahli yang mendominasi suatu wilayah. Kapan dia pernah dipandang rendah oleh seorang pemuda? Dia meraung dengan gila, dan kekosongan di depannya benar-benar rusak. Namun, dia tidak bisa menyakiti Sumo sama sekali. Yang maha kuasa yang tiada taranya. Penatua apa? Menurutku, kamu hanyalah sampah yang naik ke posisi ini dalam seribu tahun. Jika aku ingin membunuhmu, itu seperti menyembeli anjing. Di akhir kata-katanya, jiwa pedang naga besar di tubuh Lin Suan meledak lagi. Raungan naga bergema ke segala arah. Ledakan. Pedang jurang naga kuno melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Lin Suan saat ini sepenuhnya dapat menahan kekuatan tiga segel. Oleh karena itu, pedang jurang naga kuno tidak dapat dihentikan. Langit menghancurkan. Lagu pertempuran. Pola kacau. Penghukum Tuhan. Keempat jurus mematikan itu meledak, dan kekosongan di bawahnya hancur total. Niat pedang yang kejam menyapu sembilan langit. Orang tua itu tidak bisa mengelak atau menolak sama sekali. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi darah. Bahkan jiwanya langsung dihancurkan oleh cahaya pedang yang sangat dingin. Di langit, hanya tersisa tombak ungu. Cruzi Long. Lin Suan melambaikan tangannya, dan tombak ungu itu dikirim terbang. Naga merah mengayunkan ekornya dan menangkapnya. Melihat ini, orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga berteriak dengan gila-gilaan. Tidak. Berengsek. Kembalikan harta kami. Ah, Anda benar-benar berani membunuh tetua kami. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka semua gila, sumo benar-benar membunuh orang yang lebih tua. Itu adalah yang maha kuasa yang tiada taranya. Dan yang maha kuasa tiada taranya yang menggunakan artefak tingkat surga. Mereka tidak percaya sama sekali. Pada saat ini, wajah murid-murid muda itu dipenuhi ketakutan ketika mereka mundur tanpa henti. Lelucon yang luar biasa, bagaimana mereka bisa melawan orang yang begitu menakutkan. Semua murid mundur, dan para tetua maju. Bunuh dia untukku. Para tetua dari Tanah Suci Sembilan Surga juga memahami hal ini, jadi mereka buru-buru membiarkan para murid muda menggunakan susunan itu untuk menyerang dari jauh. Sedangkan untuk para tetua, mereka akan bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Seribu Guntur menggunakan metode yang sama. Di antara mereka, Orang Suci Lima Elemen dan Orang Suci Seribu Guntur memimpin serangan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka harus membunuh sumo. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan bisa tidur nyenyak di kemudian hari. Ledakan, 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 Orang Suci Lima Elemen dan Orang Suci Seribu Guntur bergabung dan menyerang linsuan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas kepala linsuan, menghancurkan kehampaan. Dia berhenti dan menatap dingin kedua orang suci itu. Baiklah, aku akan menyingkirkan kalian berdua hari ini. Ruzi Long Linsuan meraung Naga merah mengayunkan ekornya dan menghanyutkan sekelompok orang dengan tombak panjangnya. Pada saat yang sama, dia berkata, dimengerti. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud linsuan. Dengan lambayan cakar naganya, pasir hisap hitam menyapu dan menyelimuti Tousan Thunder Sein dan yang lainnya. Tiba-tiba, mereka diteleportasi secara acak. Brengsek Melihat ini, orang suci lima elemen meraung dan mundur dengan cepat. Awalnya, dia ingin bergabung dengan Tousan Thunder Sein untuk membunuh Sumo dengan kekuatan absolut. Tapi sebelum mereka bisa menyerang, Tousan Thunder Sein diteleportasi secara acak. Adegan ini memang diluar ekspektasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!